Halo sahabat diabetes, jumpa kembali bersama saya di Pocok Diabetes. Sahabat diabetes, pernah beberapa kali istri mengeluh tentang suaminya. Apa itu? Setiap malam terganggu tidurnya karena suara dengkuran sang suami yang tidur di sampingnya. Ngoroknya berisik sekali. Tetapi lama-kelamaan kejengkelan itu berubah jadi ketakutan. Karena di antara bunyi ngoroknya terlihat nafas suaminya berhenti sejenak. Dan itu terjadi berulang-ulang. Mengapa? Apa yang terjadi? Mari kita temukan jawabnya pada ahlinya yang sudah hadir di sini. Yaitu dokter Cita Murianto, spesialis DHT. Yang juga berpraktek di rumah sakit Premier Bintaro. Dok, selamat jumpa kembali. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat diabetes tentang gangguan tidur, dok. Bagaimana terjadinya osa atau obstruktif slip apnea, dok? Ya, namanya juga obstruktif slip apnea. Pasti ada suatu sumbatan. Jadi sebetulnya ini suatu sumbatan di jalan nafas atas. Di mana terjadi nafas itu akan saat tidur akan terhenti sesaat. Dan bahkan kadang-kadang malah berhentinya berkali-kali. Nah, itu yang sangat menakutkan di situ. Itu sebetulnya karena adanya suatu sumbatan. Di mana kita tahu bahwa saluran nafas atas terutama daerah mulut dan tenggorok itu adalah suatu jaringan lunak. Jadi pada saat dia kolaps, dia tertutup, oksigennya akan terhambat masuk. Nah, itu yang membuat kita menjadi sekarang menjadi semakin perhatian dengan apa sih yang namanya osa. Karena osa itu akan lama-lama akan membuat suatu gangguan dari kekurangan oksigen untuk jaringan itu. Bukan selain dengkurannya, dok. Mungkin ya gambaran osa itu seperti itu. Jadi saluran nafas atas yang terobstruksi karena jaringannya menutup. Nah, kejala-kejala apa saja yang bisa dirasakan oleh mereka yang mengalami osa ini, dok? Nah, kadang-kadang mereka tidak perhatian itu kejala itu. Tapi biasanya itu yang mereka sudah harus perhatian, sudah harus selalu aware ya. Nah, kalau dia bangun tidur, tidak merasa segar, rasanya tetap lesu, bahkan siang hari dia ngantuk. Dia aja omong temannya, dia tidur. Nah, itu tuh udah hati-hati. Itu artinya sudah terjadi kekurangan oksigen selama dia tidur. Karena justru pada saat kita tidur, di mana itu oksigen sangat perlu sekali untuk regenerasi jaringan kita. Nah, kalau kita sudah di dalam tidur itu kekurangan oksigen, sedangkan kita tahu bahwa sepertiga dari hidup kita adalah tidur kan 7-8 jam. Itu adalah kebutuhan kita ya. Kalau di selama itu dia kekurangan oksigen, pasti dia akhirnya efeknya di paginya. Nah, kalau yang malam, dia pasti akan mendengkur. Nah, itu yang bisa bilang mendengkur adalah teman seperjuangannya lah pasti. Kalau dia sih masih tanya mendengkur. Enggak, katanya pasti gitu, pasti gak disadari. Tapi dia akan merasa, biasanya tenggoroknya bangun tuh kering, biasanya. Atau bahkan dia tuh sakit kepala waktu bangun tidur. Kemudian rasa capek, terus terlalu mudah tidur itu kalau siang. Nah, itu yang bahaya di situ, dok, yang tanpa kita sadari. Kemudian, apa dampak negatif yang lain dari osa terhadap kesehatan, dok? Dengan sendirinya, karena ini suatu hipoksemia lama ya, kekurangan oksigen yang lama. Nah, itu akhirnya akan mempengaruhi jaringan-jaringan yang vital pastinya ya. Jadi, ada penelitian juga bahwa hipoksemi pada darah itu dimana mengalami desaturasi, oksihimoglobin, ringan, kurang dari 4% aja, ternyata terjadi hipoglikemi dia. Nah, itu kan berarti merangsang diabetes, bahkan diabetesnya pun bisa tidak terkendali. Itu salah satunya, itu yang jadi perhatian untuk kelanjutan dari orang-orang yang terjadi osa. Nah, bagaimana memastikan, dok, adanya osa itu, dok? Nah, pasti yang pertama pasti keluhan ya, polusi keluhan. Jadi, pasien biasanya dia merasa, saya tidur, masanya nyak, tapi kok bangun tidur tidak pernah segar, tidak pernah bugar, siang-siang udah ngantuk, diajak ngomong temennya ngantuk, lihat TV ngantuk, bagaimana ya hidupnya kok ngantuk terus. Termasuk berkendala. Apalagi itu, apalagi dia sudah. Terus konsentrasinya pasti turun sekali. Dan yang paling enak juga moodnya unstable. Marah biasanya, karena dia merasa kurang, tidak fit kan? Orang tidak fit kan gampang marah, tersinggung, gampang tersinggung. Nah, itu. Jadi, orang mungkin banyak tawuran juga karena itu ya, kurang tidur kali ya. Unstable emosionalnya. Selanjutnya, bagaimana cara penanggulangan osa ini, dok? Nah, sebetulnya penanggulangan osa itu individual ya, tergantung dari kaosanya. Tetapi ada dua bagian besar, non-operatif dan operatif. Dan itu selalu kita harus tentukan. Dari hasil pemeriksaan yang seperti standar baku adalah polisomnografi. Jadi, kalau non-operasi itu pasti kita berikan suatu tekanan yang positif di dalam RW-nya. Jadi, supaya langit-langitnya terangkat, oksigennya masuk dengan baik. Itu namanya tekanan positif di situ. Dan itu kita harus menilai dulu dengan pemeriksaan yang baku dulu ya. Atau, yang kedua, bekerjasama dengan ortodonti, dengan membuat mandibulanya menjadi lebih besar. Jadi, apalagi untuk yang mandibulanya kecil. Nah, itu rahang ya, dok ya? Oh ya, sorry, sorry. Rahang, betul. Rahangnya dibesarin. Sehingga ditarik ke depan. Sehingga tidak membuat langit-langitnya jatuh. Itu salah satunya. Dan kalau bedah, pasti ya kita akan membuat suatu ruang yang lebih longgar untuk daerah langit-langitnya ya. Dengan namanya Yupitri, Ufulo, Palato, Varyngoplasty. Oh, itu pembedahan ya, dok ya? Atau membedah tulang rahangnya. Itu lebih drastis, lebih ini lagi. Lebih berat lagi. Nah, terakhir, bagaimana cara pencegahan supaya tidak timbul terjadinya osa, dok? Nah, ini yang paling penting. Karena kita harus sadar diri bahwa osa itu akan makin lama akan menjadi masalah untuk kita. Pasti yang bisa kita ikuti yang pertama adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup itu dengan arti sudah tahu salah satunya yang beratkan yang buat osa adalah obesitas. Jadi ya harus dietnya bagus, olahraganya bagus, ya. Itu adalah salah satu pencegahan. Itu yang kita harus mulai gaungkan untuk anak-anak muda. Karena saya punya penelitian di salah satu FK swasta. Itu saya gak ngira, salah sekali. Ternyata dengan questionnaire aja, itu ternyata mereka berisiko osa. Kasian kan, anak-anak muda baru mahasiswa. Jadi dokter tidur itu di depan masyarakat. Nah, itu kelihatannya memang harusnya mulai dari anak-anak muda, mulai sadar bahaya gaya hidup untuk tidak berlebih berat badan. Kemudian tidak minum-minuman, minum beralkohol. Itu juga membuat relaksasi yang berlebihan dari otot-otot nafas. Kemudian tidak mengkonsumsi, maksudnya obat-obat tidur. Itu juga bahaya sekali. Itu salah satunya. Terima kasih, Dr. Cita, atas penjelasannya yang cukup komprehensif ya. Sahabat diabetes, demikian perbincangan kita tentang gangguan tidur yang sering ditemukan yaitu osa atau obstruktif strip apnea atau henti nafas saat tidur karena sumbatan jalan nafas. Suatu masalah yang dapat mengganggu kesehatan berupa diabetes atau kencing manis, hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pembuluh darah, bahkan disfungsi ereksi, serta kecelakaan. Bila Anda atau pasangan Anda mengalaminya, jangan ditunda. Segera atasi, kunjungi klinik gangguan tidur atau sleep clinic di rumah sakit Premier Pintaro. Salam sehat semuanya.